Terima kasih Anda masih bersama kami di I News Siang bersama saya Dian Mirza dan Pram Senjaya. Pemirsa diduga akibat kosleting listrik. Lima bangunan kos di kawasan Kembangan, Jakarta Barat, Ludes terbakar. Ya, lokasi kebakarnya berdekatan dengan sekolah membuat panik sejumlah siswa dan guru yang sedang melakukan aktivitas belajar-mengajar. Kumbaran api disertai kekulauan asap hitam pekat dengan cepat membakar kios di jalan pesanggeran Kelurahan Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat. Hembusan angin yang kencang ditambah banyaknya bahan material yang mudah terbakar, membuat api semakin membesar dan sulit untuk dipadamkan. Diduga kebakaran berasal dari kosleting listrik lantai dua salah satu rumah makan yang menjelar ke bangunan lain. Lima bangunan tempat usaha yakni dua rumah makan, dua bengkel dan satu warung kopi Ludes terbakar api. Lokasi kebakaran yang berdekatan dengan sekolah SMAN 112 Jakarta ini juga sempat membuat panik para siswa dan guru yang saat itu sedang melakukan aktivitas belajar-mengajar. Api pun dapat dipadamkan 30 menit setelah 14 unit mobil pemadam dikerahkan ke lokasi. Tidak ada kurban jiwa, namun kerugian para pemilik tempat usaha ini diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Tiba-tiba enggak ada kurang lebih lima menit, yang ngopi itu ngelongong ke atas, karena ibunya ada ke bekaran. Eh bekaran di mana? Mas ayah keluar, enggak taunya api di atas sudah besar. Kemudian kita panik, terus bingung mana anak-anak gojek belum pada datang. Apa yang harus selamitin ke taman saya cuma bisa nyelamatin itu aja, AJB sama ijazah anak saya.